Justin Hupner sah jadi WNI, siap bela Timnas Indonesia. Justin Hupner sah menjadi-menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pengambilan sumpah WNI Justin Hupner ini dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Sumpah WNI dari Justin Hupner diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, dilanjutkan pembacaan Sumpah WNI di atas kepercayaan yang dianut pemain kelahiran Belanda tersebut. Demi Tuhan yang mahasah, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, ucap Justin Hupner yang mengikuti ucapan Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Culdun. Melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya dengan tulus dan ikhlas, sambung Hupner. Sebelumnya, Justin Hupner tiba di Kanwil Kemenkumham DKI pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia hadir ke Kanwil Kemenkumham DKI menggunakan kacamata hitam dengan setelan kemeja putih yang dibalut jas hitam dan dasi hitam. Sejatinya, naturalisasi dari Justin Hupner diproses berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struik. Akan tetapi, jelang proses akhir naturalisasi, pemain berusia 20 tahun tersebut sempat mengurungkan niat untuk menjadi WNI. Bahkan saat proses naturalisasi tengah berlangsung, Justin Hupner memenuhi panggilan Timnas U20 Belanda. Semula, tiga nama yang disebut di atas itu dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia pada Piala Dunia U22 2023. Akan tetapi, rencana tersebut sirna usai FIFA mencabut status Tuan Rumah Indonesia. FIFA pun menunjuk Argentina untuk menggantikan Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berharap kehadiran Justin Hupner bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar, kata Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Demi kemajuan sepak bola tanah air, sambung Menteri BUMN tersebut. Pemain Wolverhampton Wandere itu, diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ataupun Piala Asia U23 2024 di Qatar. Piala Asia 2023 mulai bergulir pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2023. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sedangkan Piala Asia U23 2024 berlangsung pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Tergabung di Grup A Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia bersaing dengan Qatar, Australia, dan Jordania. Untuk Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki. Timnas Indonesia sendiri bertolak ke Turki pada tanggal 20 Desember mendatang. Selama berada di Turki, Timnas Indonesia akan menggelar dua pertandingan uji coba. Rencananya, skuad Garuda bakal menantang Libya dalam dua kali pertemuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!